Ketua Pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia IP Provinsi Jawa Tengah Itmamudin SSMIP melantik Pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia IP Daerah Kabupaten Kebumen masa bakti 2019-2022, Jumat 2 Agustus 2019. Hadir menyaksikan pelantikan tersebut, Kepala Dinas Karisipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Disarpus Kabupaten Kebumen, serta semua pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Kebumen dan pengelola Perpus Sekabupaten Kebumen. Dalam sambutannya, Itmamudin berpesan kepada para pengurus daerah IP Kabupaten Kebumen agar melaksanakan amanah organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia dengan sebaik-baiknya dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik Pustakawan Indonesia. Dr. Randa Christine Rusilawati MM terpilih menjadi Ketua IP Daerah Kebumen. Dalam sambutannya, Christine menyampaikan, Pustakawan Kebumen harus bersinergi dan berintegritas. Dengan adanya acara ini, dapat memberikan legalitas kepada Pustakawan Indonesia sebagai ajang mensosialisasikan organisasi profesi IP Daerah Kebumen kepada masyarakat, menambah pengetahuan dan informasi peserta tentang IP dan profesi Pustakawan melalui seminar, serta memberikan inspirasi ke penulisan buku pada peserta. Selain melantik ke pengurusan IP Daerah Kabupaten Kebumen, dalam acara yang melangsung di Ruang Teater Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen juga digelar seminar dengan tema Peran Organisasi Profesi Perpustakaan untuk mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta bedah buku goresan penasi tunadaksa oleh Aprik Uncoro. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.